PEMBICARA 1 Umur 9 tahun Dan saya 37 tahun Umur... Ntar, Bagus, 25 tahun Umur kepo ya, aku kepo banget Kepo Saya mahasiswi di Bina Nusantara Jurusan Jurusan animasi Terpada jalan saya, staff akademik di SSR Jakarta Saya masih di sekolah Di SSR, saya maju adalah di digital film Saya mahasiswa di SSR Jakarta Jurusan animasi And my job here is the head of the film department Sekarang lagi kuliah Kuliah di SSR Jurusan Digital Film and Music Video Production Dan saya kuliah Penampilan animasi di SSR Jakarta Oke, apa kabar? Baik Apa kabar? Baik 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 Apa arti hidup bagimu? E E E Apa arti hidup saya? Apa arti hidup saya? Itu adalah Dan menikmati hidup Gimana cara jelasin hidup? Apa yang membuatmu gembira? Waktu yang diberikan Buat memperbaiki diri Titipan dari Tuhan mungkin Berbuat lebih banyak kepada orang lain Daripada diri sendiri Hidup tidak diberikan oleh Suksesmu Atau kebaikan Saya pikir Itu diberikan oleh Banyak kegembiraan yang anda punya Hidup itu mengasihkan Karena Kita semacam Berpetualang Di dalam dunia Dan Kita mencari tahu sendiri Jadi saya pikir Kalau itu bermaksud Bermakasih 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 Apa tujuan hidup? Buat kamu Tujuan hidup? Ya Masih mencari sih Pribadi saya belum Belum menemukan tujuan hidup saya Sampai sekarang Serius 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 Berkontribusi Untuk sesuatu Kursus mungkin Buat jadi lebih baik Semoga Buat bisnis yang berbeda Membuat pekerjaan yang syarat Yang pertama Apa tujuan hidup Cooper Enny喊 Ketagiakan orang sekitar, orang tua, orang-orang yang dikasihi You know everybody is different, right? No Ya I don't know Apa sih yang membuat Nabila unik? Beda dari yang lain Gimana ya? Cara pikir? Kan ada orang yang sama aja, karena semua orang kan sama Karena kalo gua bisa beda-beda di setiap gua ada dimana, gua bisa beda Gua bisa beda, gua bisa beda, gua bisa beda Terniknya I think I would be unique would be that I was lucky to live in many countries growing up So because of that experience, it allowed me to understand different cultures So what people might find weird, I find is interesting Or just, yeah, it's just culture, it's different Apa sih yang membuat kamu berubah? Siapa kamu sekarang? Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Saya... Betiran debu Ya lingkungan sih The people around me Khenny bisa nggak sih kasih perbedaan dekat Khenny? Itu dulu kayak gimana? Sekarang itu kayak gimana? Khenny dulu SMP, SMA itu orangnya pendim Oke Kalo sekarang? Sekarang Lebih ke... Sifatnya lebih agak cewek Nah Itu apa yang beda? Kamu yang dulu itu kayak gimana? Kamu yang sekarang itu kayak gimana? Dulu alay Khenny Khenny Cita-cita kamu sekarang apa? Sekarang? Sekarang itu jadi art director sih ya Pengen menghasilkan uang yang banyak Pengen punya PH sendiri Khenny Mimpi saya sementara dalam Indonesia Khmbatkan sesuatu untuk art dan entertainment Yang ini saya kemah Sebeda Khenny Itu juga Khenny 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 Walaupun sebelum memikirkan bahwa kamu bisa menjadi astronot, presiden, apa-apa saja, saya hanya ingin membuat film. Pernah menyesali pilihan di masa lalu? Pernah. Siapa sih yang gak pernah? Ayolah jujur aja. Satu menyesal, bermain permainan 24 jam dan demi. Gak, gak pernah. Gua tipe orang yang bukan menyesal karena pilihan, terus, ah yaudalah, gitu. Gua tipe orang yang menyesal dengan pilihan, dan menjadikan pilihan gua yang gua sesali tadi itu harus jadi lebih baik. Kalau misalnya kamu bisa ke masa lalu ada yang pengen kamu berubah. What advice do you want to give to your younger self? Oh wow, that's a lot, that's a lot. Say that. Mungkin merubah sikap kali ya. Ya pasti jangan keras kepala, nerutin apapun orang tau mau. treat women respectfully, don't lie to women. Oke. Jika uang di dunia ini gak penting, jadi basically kamu bisa ngelakuin apapun, apa yang kamu lakuin? Apa jika? Uang gak penting di dunia ini. Uang gak penting. Pengen bawa orang tua kemana aja yang kayak ini mau. Ya apa sih kayak jalan-jalan. Keliling dunia. Kalo sekarang dengan mindset gua yang masih sangat bocah, gua pasti bakal beli game lah. Lu punya duit buat apaan lagi. Apa arti kebahagiaan buat kamu? Heiya. Arti kebahagiaan. Meaning of happiness is when you're happy. Meaning of happy is like a tornado. It doesn't stop crushing. I don't know. Misalkan ya orang lain bahagia, kita akan bahagia. Bahagia itu akan lebih berasa bila kita bisa membaginya dengan orang lain. I don't know. I feel like being happy is someone that doesn't have to look at the clock or the watch to see what time it is when you're doing something. Jadi kamu kan punya cita-cita. Terus punya hidup bahagia. Terus punya orang-orang yang kamu sayangi. Untuk apa? Fadiel punya. Namanya cita-cita. Pengen hidup bahagia. Kenyum dunia segala macam. Gak. Itu semua untuk apa sih? Kalo misalnya pada ujungnya itu manusia bakal meninggal. Kenapa kita harus mikir yang negatifnya aja? Itu gak negatif. Itu fakta. Itu semua itu untuk apa sih? Kalo misalnya semua orang itu pada akhirnya meninggal. Itu semua buat kayak sesuatu yang mendukung kita nanti tuh untuk memperbaiki diri sih sebenernya. As long as I can share that happiness form that I had to then and sharing their sharing myself the wonderful feeling and that not just the joy that they could share it for other people until we die. Buat menunggu kematian. Karena semua yang tidak dilakukan saat ini bahkan semua baca script semua ini untuk mengisi waktu sebelum kita mati. Itu adalah menurut filosofi menurut siapa gue lupa. Tapi gue totally agree sama itu. semua pada akhir yang meninggal ya pasti akan meninggal. Tapi yang pasti pasal kan kita punya waktu-waktu yang kita lewatin kenang-kenangan yang kita punya itu itu penting. Cukup penting. You still have those moment that you shared? That's all that matters. Cause if you look at all the negative things then yeah, then we should all be dead to what's the point of living what's the point of having experiences? So I'm looking at it as positive like good or bad you have to experience it so that's the purpose of why we're here. tapi juga juga gak peduli lu seinfluensial Einstein lah atau siapa atau Cleopatra misalkan pasti dalam beberapa atau bertahun-tahun kemudian entah gue gak tau lamanya lu pasti bakal dilupakan jadi yaudah kalau orang gak ada ingat gue yaudah pada di akhirnya nanti pada di saat kayak tadi lo bilang semuanya meninggal itu akan tiba juga dimana ada hari bertanggung jawaban jadi semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggung jawabkan di oleh Tuhan lah gitu nanti di suatu saat gak udah pertanyaan lagi nih sejam nih selanjutnya ngulang lagi sih apa tujuan tidur buat kamu ya mencapai menjadi yang lebih baik what is your purpose of life what the heck man belum menemukan tujuan hidup again I think just to be selfish I just wanna be happy and make those around me happy tujuan hidup kita tuh kita harus bahagia dong bahagia lahir batin sehingga kita bisa membahagiakan orang lain dan bisa melakukan banyak hal terhadap orang lain mencoba melangkah melangkah ke depan menunggu kematian apa arti hidup buat kamu arti hidup arti hidup hidup adalah apa sih saat-saat yang singkat yang bisa didikmati bersama teman-teman keluarga yang kita sayangi pertama lu bilang apa ya hidup adalah belum belajar dan akhirnya akan jadi pelan belajaran supaya kita menjadi yang lebih baik melakukan apa yang kayaknya bisa lakukan menulangkan orang tua dan membuat apa yang kayaknya kita-citakan itu berhasil hidup adalah my personal meaning of life my personal meaning of life i don't know actually aduh arti hidup beribadah menunggu kematian itu jawabannya sebenarnya tapi karena ini buat memancara jadi bilang lah hidup itu mencari kebahagiaan for me it's as simple as happiness and i think happiness as cheesy as it sounds i always tend to remember the moments in my life where i was happy and those are the moments where i feel like if they could last all the time then i would be motivated to be the best of what i do everyday and what i do if i'm happy so they always say like you know if you're happy in life then you have the motivation to succeed in life i'll see you next time and i'll see you next time